Intro Yo, hai kawan Bertemu lagi dengan ku, Bikken Krim Hari ini kita bakal lanjutin lagi game Cisini Stories Dimana kita bakal digodain lagi sama om-om No, sorry ya Aku baru lanjutin lagi game ini setelah 2 mingguan Karena perlu waktu untuk menyembuhkan trauma Hasil digodain om-om disini Gak semuanya om-om sih Tapi kalau laki digodain sama laki Sama aja Terakhir kali kita telah bertemu 2 Karakter lelaki yang mungkin akan menjadi jodoh kita ya Nelly Satchan Nah 2 laki-laki itu ada yang rambutnya merah Dan ada yang rambutnya ungu Ya aku gak inget namanya Tapi yang aku inget Mereka dua-duanya kelihatan tertarik sama kita Jadi kita bakal coba aja langsung mainin lagi Dan hari ini kita bakal coba explore kota Cisini Karena siapa tau aja Kita bisa dapet Atau ketemu Karakter baru Karakter cowok baru Yang bisa menjadi calon kita Oke deh Kita bakal langsung mulai bekerja aja ya Oh ngobrol dulu Kita ngobrol dulu sama Bu Nina Biar kita semakin dekat sama dia guys Kalau misalnya kita semakin dekat sama dia Siapa tau aja Gaji kita naik Itu yang ku harapkan Betul gak Bu Nina Atau aku harus nikahin kamu lagi Bentar aku kan cewek Jangan lupa Nelson Jangan lupa Karakter kita cewek Gak bisa cewek nikahin cewek Apa bisa Hmm Udah lah Mulai kerja aja daripada aneh-aneh Karena di awal-awal pastinya kita perlu uang ya Jadi kita bakal bekerja Dengan cara mencuci piring Mulai Mulai bekerja Enak ya Di game Cicini itu Cuci piringnya cuman pencet tombol Oke bentar Aku gak mau abisin energiku Karena siapa tau aja Kita bisa menggunakan energi kita Untuk keperluan lain Atau Kita bisa beli makanan sih nanti Buat isi energi kita lagi Yaudah lah Lanjut bekerja Yang penting uang Uang Oke Nah Sekarang kita beli makanan dulu Mungkin aku bakal beli yang murah-murah dulu Seperti nasi Karena Aku gak tau ya Kita beneran perlu energi atau enggak Nah kita ajak ngobrol dulu ya orang-orang disini Halo Yaelah ternyata cuman NPC Aku kira mereka orang-orang penting Males ah baca dialog mereka Mereka bukan orang penting Bentar Pengen makan jengkol Tapi nanti mau ketemu Gebetan Jangan First impressionmu nanti jelek Iya Kamu harus memberikan Kesan pertama terbaik Untuk gebetan Masa Ngobrol sama gebetan Ntar bau jengkol Tapi gimana Kalau misalnya gebetannya Suka jengkol Menarik Ngutang lagi gak ya Ini soalnya Udah yang ke 20 kali Nah Males Males ngomong sama Pemeran sampingan guys Gak tau diri Udah pemeran NPC doang Masih aja pengen ngutang 20 kali Sambelnya pedes Kayak omongan mantan Buset Pedesan omongan tetangga kali Yang iri sama kita Iya gak Iya gak Nah ini masalahnya Tau-tau udah sore Ini gimana Aku mau eksplor Kalau tau-tau udah sore Kayaknya besok-besok Kita gak boleh Abisin waktu kita Untuk bekerja doang ya Oke Pertama Aku pengen cekidot dulu Disini itu Ada tempat apa aja sih Banyak ya Ada kantor pemerintah Klinik Toserba Les Perpustakaan Kantor polisi Kantor polisi Siapa tau Kita bisa Bertemu dengan Direktur polisi Yang ganteng Atau yang gemuk Atau yang Pokoknya yang penting Kaya Aku berharap Kita bisa bertemu Sama Calon lelaki yang kaya Ya guys ya Nah ini apa nih Ada tulisan Brut Brut Badut Badut Ah gak tau dah ya Kukira itu Kita bisa pencet Ini nih kayak Selebaran ini Ternyata cuman Selebaran biasa Bertuliskan badut Yang kita tidak bisa Ngapa-ngapain Ternyata aku Badutnya Tidak ada urusan Disini Lebih baik Kembali Kenapa Kenapa Aku pengen Turun Pengen ke kantor Polisi Ketemu direktur Gembul yang kaya Aku gak Mandang fisiko Aku mandang Dompet Wah Yaudah lah Bodo amat Kita gak bisa Ke tempat lain Selain ke Wartek Kita harus pulang Banget nih Males banget Coy You know what Kalau misalnya kita Gak bisa kemana-mana Mending kita kerja Lagi gak sih Nah aku bakal Isi energi Dan kita bakal Kerja Kerja lagi Oke kaget Kukira kalau gak ada Si ibunya itu Kita gak bisa kerja ya Untung aja kita bisa Kerja disini Sebentar Selain cuci piring Kita bisa jaga Wartek Kenapa kita gak Jaga Jaga Wartek aja Duitnya lebih Gede Jaga Wartek Iya Kenapa aku gak Jaga Wartek Tadi cuy Astaga Yuk mulai Bekerja Lah Sebentar Kenapa aku makan Nasi cuman Keisi Sepuluh Kemarin pas Tutorial Keisi Tiga puluh Apa-apaan ini Cuy Ditipu kita Eh ada Tiara Neng Manis Iya Kita ngobrol dulu Yuk Eh Nelisa gak kerja Atau lagi asik Jalan-jalan aja Gila Aku ngobrol sama dia Udah ditampar Sama kenyataan ya Gak kerja Nelisa Kamu penggangguran Tidak Kalau kata aku sih Kamu gak usah berlebihan Supaya gak jadi Omongan tetangga Kok kamu tau Tadi aku ngomongin Soal omongan tetangga Bentar Ini ada NPC baru nih Eh bentar 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 Aku pengen kenalan Sama NPC barunya Disini Siapa loh Dia bukan NPC Dia adalah Abang-abangan kita Cuy Abang-abangan polisi Semoga dia kaya Azril Abang-abangan genit Warung makan Bunina gak pernah Gak rame Makanannya Gak pernah gagal Enak-enak semua Nah kita udah kenal Sama Azril Eh Gimana dengan Satunya lagi Satunya lagi Siapa sih namanya tuh Angga Kita mesti ngobrol Sama dia juga ya Supaya setiap hari kita Semakin dekat sama dia Nah masalahnya Dia lagi ada dimana Oh Angga lagi di klinik Azril di wartak Sister Annie di klinik Pak Jun di Taylor Oke Apakah kita pengen Deketin Pak Jun Siapa tau Dengan begitu Dia bisa menjahit Seragam gratis Untuk kita Kita cewek apaan sih Parah banget ya Kita cewek Toxic Ternyata Ada Bunina Bunina lagi Di toserba Dia belanja Kebutuhan Wartek Keliatannya Di toko serba Guna dia guys Olivia What Dia di gym Ini adalah Karakter antagonisnya ya Karakter jahatnya Kalau misalnya Karakter jahatnya Di gym Gila kita pasti Kalah banget nih Sama dia Ah yaudah yuk Kita keluar aja Seharusnya kita nge-gym juga Ah tapi Olivia udah kaya ya Jadi gak perlu Gimana-gimana amat Kita kan masih miskin Bentar ini kenapa Aku gak bisa gerak pake Roda Ah ya sudahlah Kita coba ke ini dulu yuk Ke klinik Sebelum Si Azril pulang Eh kok Azril Angga Sial aku mulai hafal ya Mulai teringat Ingat Di dalam otakku Jangan sampai teringat-ingat Di dalam hatiku Aku masih suka cewek Aku harus bertahan ya No kliniknya tutup Dimana kamu Angga 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 hilang Kita kehilangan kesempatan Untuk dekat sama Angga Tidak Yaudah lah Capek ya Kalau sama Azril kan enak Ya Azril nyamperin kita kerja Angga Masa Mesti kita yang nyamperin dia Yaudah lah Besok-besok Yang penting kita bakal kerja Tapi jangan sampai kemaleman ya Soalnya kalau kemaleman Kita gak bisa dekat Sama cowok-cowok guys Gak bisa dekat sama cowok-cowok Percuma kalau gak bisa dekat sama cowok-cowok Bu Nelisa pulang Nelisa bawa obatnya ibu juga Bu itu uang dari mana Dari bank lah Emang dari mana lagi Masa iya Ibu Yori uang Ibu Pinjem dari bank kan ada jaminannya Apa yang dijadiin jaminan Sertifikat rumah ini Gila lo bu Kita jadi gembel bentar lagi Tinggal di jalanan Gila Ampe digadai Menurut ibu lebih penting itu kan Lebih penting kayak Apa tuh Hiasan-hiasan itu Daripada rumah kita Percuma hiasan-hiasan itu Kalau misalnya kita gak ada rumah ya Ibu bercanda kan Yang barusan ibu bilang gak serius kan Ya serius lah Siapa suruh kamu lama banget Resepnya jadi kadang luarsa deh Kalau dari dulu Udah ada inisiatif buat kerja kan Gak akan gini Lu yang gagal Gue yang disalahin emak Kadang aku berpikir Apakah kita boleh duraka Tidak ya guys ya Dia punya keuntungan Surga ada di telapak kakinya dia Aku tidak bisa berbuat banyak Ya gimana pun juga Dia adalah ibu kita ya Pasti ada alasan Kenapa dia bersikap seperti ini Positive thinking Bu Ini aku udah ada uangnya Buat bayar obat ibu Yaudah Uangnya pake aja Buat bayar utang bang Aduh bu Besok aku ke bank Buat bayar utangnya Aduh Baru gaji pertama Udah mesti bayar utang ke bank Apakah ini mirip citampi Kita bekerja keras untuk membayar utang juga Ujung-ujungnya Sedih Hei Nelisa Eh Hei Nelisa Kenapa sih aku pake suara buatan Capek tau gak sih Hei Nelisa Ya ampun Coba liat itu perut Eh Kenapa perut Nelisa bu Buncit Malu-maluin gadis kok buncit Lihat paha kamu Lengan Udah membesar gitu Itu namanya semok bu Namanya bohai Seksoi Ibu ngerti gak bu Inilah cara Aku mencari uang Supaya para lelaki Tertarik sama aku Dan nikahin aku Dan semoga aja Dapet lelaki yang Kaya raya dan ganteng Dengar itu ibu Gak sekali lagi Ini Nelisa ini Cewek apaan sih Ah perasaan ibu aja itu sih Udah Kamu olahraga gih Pergi gym Sana Supaya badan kamu Ideal lagi Kalo gembrot Gak bakal ada cowok kaya Mau nikahin kamu Oke kali ini aku setuju Sama emak Iya iya bu Nelisa bakal pergi ke gym Wah curiga Di gym kita bakal ketemu Sama Olivia ya Si antagonis itu Dan sekarang Aku harus ke gym kah Gak bisa ngapa-ngapain Udah 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 laper Mending kita simpan Dan tidur aja ya Kita bakal ke gymnya besok guys Let's go Nah kalo udah ganti hari Seharusnya Kita Bisa ke gym sekarang Energinya baru Soalnya Nelisa jangan males-malesan terus Baru juga gue baru bangun tidur Mak Yaudah lah Minimal kita semakin dekat Sama emak kita Siapa tau aja Lama-lama bisa akrab Dan kita mungkin bisa mengerti Apa yang dimaksud emak kita Kenapa emak kita Bersikap seperti itu Mama Oke Ini pengemis tuan nih Meskipun kekurangan uang Saya tetap bisa bahagia Kok Uang bukanlah segalanya Oh bentar Aku udah pernah ngobrol sama dia Di episode kemarin Anyway Kalo misalnya kalian belum Nonton episode kemarin Mungkin kalian bisa nonton Episode kemarin Karena game ini itu Agak mengerikan Kalo misalnya kita melihat Dari sisi om-omnya Untungnya aku belum ketemu om-om Masih keliatan Lelaki-lelaki Muda Tampuan ya Oke deh Kita langsung aja ke gym Semoga aja udah buka Bukanya jam 7 Oh iya kita disuruh ke bank juga ya Kita ke gym dulu aja elah Ntar ke banknya nanti ya Nah Sekarang ngapain Jam 7 masih agak lama nih Aneh Kak Siap tidak terpilih What do you mean? Aneh Kok siap tidak terpilih Dia lagi baca sesuatu kah? Oh dia kayaknya lagi baca Kayak Kertas pemilu Entahlah Sambil nunggu Mungkin kita bisa lihat peta ya Ada apa lagi sih? Sebelah kiri gym Cafe Oh bank deket deh Bank itu sebelah kirinya cafe lagi tuh Oke Kalo sejalur mah Aku tidak masalah ya Yang penting kita ke gym dulu aja dah Easy Dan Sosyo udah buka Siap Kita bangun ke pagian Lagian kita gak mandi dulu apa? Kenapa langsung keluar dan bekerja? Percuma ke gym Kalo misalnya Kita belum mandi Bau Cowok-cowok kaya juga gak mau deket kita kali Permisi bu Saya disini mau bayar hutang bank Lah Ini bank Kukira ini gym Salah Kebalik Ternyata ini bank Oke dah Bayar dulu ya Boleh Apa berkas-berkasnya sudah dibawa? Menyerahkan berkasnya Oh Untuk urusan ini Di luar memenang saya Yang menanganinya Harus atasan saya Manager bank disini Saya akan kabari beliau Sambil menunggu Boleh duduk disebelah sana dulu Nanti biar beliau yang ambil alih Feelingku gak enak nih Kok aku agak merinding-merinding ya? Bener gak nih? Makasih Feelingku gak enak sumpah Jangan sampai Jangan sampai siapa itu? Bener aja Muncul lagi main leadnya coy Muncul lagi pemeran lelakinya Yang menjadi calon suami kita Bisa sih kita nikahin manajernya Dan berharap Utang emak kita Lunas Tapi itu sama aja Kayak aku jual diri Masa kita semurah itu guys Sampai jual diri Demi utang Tidak Kita adalah perempuan mahal Permisi Iya Saya Indra Manager bank disini Saya yang bakal bantu Untuk pembayaran hutang-hutang Ikut saya ke ruangan ya Apa? Indra bakal bantu Untuk pembayaran hutang-hutang? Dia akan membantu Membayarnya kah? Itu dia yang ku harapkan Ayo Nelisa Goda dia Sampai dia Melunas Cewek apa sih kita? Oh iya Aku mengikuti Manager bank itu Manager itu sangat tampan Dan aku bisa mencium Wangi parfum segar Saat berjalan Berdampingan dengannya Menuju ruangan Ih Nelisa genit nih Ingat Nelisa Kamu cewek mahal Kamu bisa melunasi hutang sendiri Tanpa bantuan dari lelaki-lelaki ini Ih Ih Ini berkas-berkas yang tadi dibawa Saya udah lihat semuanya Dan hutang ibu Markona Sukati Bernilai fantastis Dengan sertifikat rumah sebagai jaminan Astaga Ternyata selama ini hutangnya ibu segini banyak Aku memejamkan mata Menarik nafas Dan mengembuskannya Tiba-tiba Kepalaku pusing Melihat kenyataan yang membuatku shock Aku memegang kepalaku Seperti kesakitan Indra menatapku Kok tiba-tiba udah manggil Indra aja nih Bukannya tadi dia manager Kamu gak apa-apa Saya buatkan teh manis ya Tunggu saya ke pantri dulu Beranjak dari kursi Dan berlalu dari ruangan Ah si Indra ini tau nih Kita cewek cakep Dia pikir dia punya kesempatan Padahal belum tentu Guys tulis di komentar Pilih siapa Azriel Yang merupakan polisi Angga yang merupakan dokter Atau Indra Yang merupakan manager bang Tulis di bawah ya guys Saya beserta dengan alasannya Jujur aku tidak terlalu ingin minum tehnya Aku hanya ingin sendirian Aku hanya ingin sendirian Sejenak merenung Dan mencerna kenyataan yang membuatku shock ini Bagaimana bisa ibuku berhutang sebanyak ini Kenapa ibuku begitu gegabah Bertindak sejenaknya sendiri Kepala aku benar-benar terasa sakit Mungkin karena stress berlebih Mampukah aku membayar semua Tak lama Indra masuk kembali ke ruangan Dengan secangkir teh manis hangat Di tangan kanannya Indra lalu kembali duduk di hadapanku Dan menaruh sesangkir teh di hadapanku Ayo minum dulu Mumpung hangat Eh iya makasih Pelan-pelan menyeruput teh itu Ternyata memang lumayan membuat otakku terasa lebih rileks Tidak kembalikan ke tampilan yang tadi Tidak Kamu tenangin diri dulu Sambil minum Kalau sudah siap Kita lanjut bicara Saya bisa menunggu kok Tidak Kamu gak usah nunggu Keluar kamu dari sini Tidak Tidak Aku tidak ingin melanjutkan pembicaraan Dia benar-benar manajer yang perhatian Aku malah jadi gak enak hati Kelamaan buat dia menunggu Saya udah baikan kok Hmm Mengenai utang-utang itu Saya bakal bayar semuanya Tapi saya akan membutuhkan waktu Iya Eh mana suaranya Kok setep suaranya Iya Saya akan beri kamu waktu Saya senang lihat semangat kamu Kamu langsung bangkit setelah tadi Kamu syok melihat utang ibu kamu Kamu jangan khawatir Kalau butuh apa-apa Hubungin saya aja Yang penting Buktiin kalau kamu itu tanggung jawab Dan bisa diandelin Saya gak akan ragu Buat bantuin kamu Saya akan buktiin Mengangguk Nah Supaya utang ibu kamu aman Kamu harus punya ini nih Punya apa tuh? Indra menunjukkan beberapa keterangan di laptopnya Tapi tenang aja Pasti saya bantu kok Pokoknya Jangan ragu buat minta tolong sama saya ya Tidak Aku bisa bayar sendiri Indra Nggak 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 Jangan dengerin gue Senyumnya ini kok bikin deg-degan ya Badannya juga wangi banget Kayak wangi baru mandi Lu genit Nelisa Lu genit Genit banget Oh iya Saya minta KTP kamu Mau saya fotokopi Untuk data sebagai penanggung jawab Pembayaran Aku menyerahkan KTPku Lalu Indra keluar ruangan sebentar Tak lama kemudian Indra datang kembali Sambil membawa selembar hasil fotokopi Indra menyerahkan KTPku kembali Lalu kurai Ada lagi yang bisa dibantu? Neliso? Eh Dia tahu namaku Mungkin dari KTP tadi Saya lihat langsung nama kamu dari KTP Pas fotokopi tadi Jadi Saya nggak perlu tanya lagi Kamu nggak masalah kan? Masalah! Gue sesuai akrab Tapi dia yang menentukan pembayaran hutang Ibu kita sih Ya sudah nggak apa-apa Akrab dulu Indra Parah banget Parah banget Toksik kita toksik Wanita toksik Aku pun ikut tersenyum Ya nggak apa-apa kok Dia benar-benar santun sekali Oke Sekarang kita udah tahu Nama masing-masing Jadi nggak usah canggung ya Neliso Ini nomor HP saya Nanti kabar saya ya Kalau ada perlu apa-apa Nggak 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 Dia asli nggak ada kayak gini ya Mana ada Gue datang ke bank Misalnya gitu Gue datang ke bank Pengen bayar hutang Terus tiba-tiba Manager banknya bilang Ini nomor HP saya What do you mean? Biasa dikasih kartu nama Iya-iya sih Bisa aja sih Oke-oke Mungkin aku yang berlebihan ya Oke Kak Indra Terima kasih ya Bukain pintu Datang lagi ya nanti Lah Buat Iya iyalah Pastilah Kan buat bayar hutang Eh Iya Tau ah Gue geli Keluar-keluar You know Kita ngobrol dulu Semua lelaki kita harus aja Ngobrol Ngobrol Bang lebih rame dari biasanya Mungkin lagi musim gaji ke-13 turun Nah Hutang ibu 500 ya guys ya Oke dah Kita punya duit 144 Kayaknya tidak sebanyak itu 500 Aku rasa kita masih bisa Mengerjakan ini semua ya Nah pertanyaannya Apakah ada karakter lain guys disini Kayaknya nggak ada ya Ini satpam biasa ya Kayaknya sisanya NPC deh Kita cek yuk Kayak Cisiners Supaya kita bisa tau Kayak jumlah karakter yang ada Berapa sih Yang belum kita kenal Keliatannya tinggal 4 biji ya 1 2 3 4 Sisanya udah kita kenal Oke Kita langsung keluar yuk Dan kita bakal pergi ke gym Supaya kita langsung bertemu dengan Olivia Ya tebakanku sih ada Ini guys Ada si Olivia Si cewek jahat itu Dan mungkin aja Ada lelaki baru lagi Tidak Sebentar ini ada yang kirim pesan Si Indra Halo simpan nomorku ya Nelisa Ini Indra Mana ada manajer bang Ngechat kita duluan Tidak Kita bentar lagi dikejar-kejarin tenir Kak Indra Oke aku simpan ya Astaga Makasih ya Gimana sakit kepala kamu Udah gak sakit kok Dia memperpanjang topik pembicaraan Dia pasti naksir sama kita Istirahat yang cukup Supaya gak sakit lagi Ah iya kak Oke udah beres Kita langsung ke gym yuk Keliatannya ini adalah gym ya guys Quest to the gym Selesai Maju lah Cewek antagonis Aduh bu Masa ibu gak tau Ibda Reza sih Ibda Reza Siapa lagi itu Reza Siapa Reza Yang mana ya Itu loh Ibda Reza yang terkenal ganteng Siapa sih yang gak tau dia Wah itu Tau tau Anak saya pernah bilang Soalnya disini tuh Ada satu polisi Yang terkenal Dan terpandang juga Disegani orang Oh polisi juga Selain si Azril kah Jadi sayangannya itu Ada Reza dan Azril guys Nah iya itu Ibda Reza namanya Ih Udah ganteng Terpandang lagi Bikin gregetan Wah ibu-ibu Lu udah lu Lu genit banget ibu-ibu Dengar-dengar sih Katanya dia sering kesini Tapi saya gak liat tuh Dari tadi Belom dateng kali Ya padahal kita Udah mau pulang Yaudah deh Nanti lagi Pasti ketemu Ah mampus pergi loh Pergi loh Ini saatnya Gue memiliki Waktu privasi Wah Gymnya sepi Asik Mulai dari mana ya Dari ganti baju mungkin Gak mungkin kan Kamu nge-gym Pake baju seragam Jaga warteg Tapi karena kita main karakter Terserah kita Aku mulai dari lari dulu deh Aku pun melakukan sedikit Pemanasan kaki Sebelum lari di treadmill Hayo Hayo Ho 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 Setelah siap Aku mulai lari di treadmill Selama 15 menit Non stop Badanku mulai ngos-ngosan Sudah agak lama Aku tidak olahraga Sampai badan mudah Capek begini Setelah beberapa saat Aku pindah ke bagian Angkat beban Gila pengen berotot Kayak dia Kalau stamina doang Cukup treadmill aja Gak Apakah itu Itu Ibdarizanya coy Jangan dekat-dekat kau Kita latihan normal Bayar Boleh yang nonton iklan aja gak Fine aku harus bayar ya Keliatannya Kita punya utang Dan kita harus membayar gym Oh no Kebugaran plus 18 Oke lah Berat Saat aku sedang angkat beban Tiba-tiba aku dihampiri oleh seorang lelaki Kamu salah Siapa ini Eh Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara lelaki itu Dan tanpa ku sadari Ternyata dia sedang mengamatiku Badannya sangat bugar Dan berotot tegap Wajahnya tampan Apakah ini polisi yang digosipkan ibu-ibu tadi Salah Salah gimana ya Tidak Coba pegangnya seperti ini Nah Harusnya kamu ngangkatnya seperti ini Jauh Jauhkan aku dari kau Laki-laki itu lalu mengajarkanku Cara mengangkat alat yang benar Kamu sudah pemanasan otot Eh Sudah Tapi cuma pemanasan kaki sebelum treadmill tadi Selain kaki Tangan juga butuh pemanasan Ah Gak 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 Berguna untuk melenturkan otot Mencegah cedera Dan membantu proses pembentukan otot Oke om Makasih om Aku hanya bisa mengangguk menyetujui perkataannya Dia benar-benar paham soal latihan di gym Tau kan cara pemanasannya Aku menggeleng Dengan singkat pria itu membimbingku melakukan pemanasan singkat tangan dan kaki Aku makin yakin dia sudah sangat ahli Nah Sekarang kita mulai angkat barbel ya Angkat seperti ini Nah Kalau alat yang ini caranya gini Mendekat Untuk mengajarkanku cara mengoperasikan sebuah alat gym Aku mulai mengikuti cara ia mengangkat barbel Wah dadanya bidang juga ya ternyata Ototnya kelihatan kenceng banget Aduh apaan sih Aku harus fokus Nelisa Nafsuan sumpah Nelisa Gak ada harga dirinya Nanti kamu yang bakal cedera sendiri Hati-hati pakai alat-alat ini Oke makasih om Eh makasih ya Ya sama-sama Udah kan Setelah aku selesai gym dan siap-siap pulang Aku pun bertemu lagi dengan pengunjung itu Makasih ya buat yang tadi Kakak sering ke gym ini Iya Kamu baru pertama kali kesini Betul Ini pertama kalinya aku dateng ke gym Pantus aja Pakai alatnya salah Lain kali kalau gak ngerti Jangan sungkan buat nanya Oh iya Nanti aku bakal nanya ke kakak Reza Kak Reza Kak Reza Oke kak Reza Kamu siapa Nelisa Oke Nelisa Wah Benar dugaanku Dia itu ternyata polisi terpandang yang dibicarakan ibu-ibu tadi Yaudah Sampai ketemu lagi ya Dik Nelisa Dik Kita ketemu Abang-abangan kita lagi Oh iya kak Sampai jumpa The deer Tuh ntar ini siapa Oh ini polisi Ini ya polisi NPC Gak penting gak penting ya NPC Gak penting Kok kira kita bakal ketemu si antagonis Olivia itu Gangguin kita ngobrol sama si Reza Lah ini siapa Bapak gemuk Target bulan ini 20 kilo Gila Mana ini si Reza Kita gak bisa ngobrol kah Supaya kita bisa kayak lebih akrab gitu Kita bisa kerja juga disini Oke kita perlu apa Perlu beberapa skill ya Kita misalnya semua skill kita masih level 0 Kayaknya kita harus kembangin dulu skill kita Supaya kita bisa kerja di gym guys Yaudah lah Untuk sekarang Kita lihat pesan dulu mungkin Halo dik Nelisa Ini nomor Reza Halo kak Aku simpan ya nomornya Makin banyak aja nih cowok guys Makasih dik Gimana Apa udah lumayan paham penggunaan alat-alatnya Berkat kak Reza Aku jadi paham Makasih ya Eh oke Sama-sama Pilihan kita jadi ada 4 guys Reza, Azril, Angga, Indra Ayo tulis lagi di komentar guys Atau edit komentar kalian yang tadi Pilihan kalian siapa Siapa yang paling ganteng disini Dan yang paling menjanjikan Yang paling oke untuk Nelisa ya guys ya Quest kita ada apa lagi Lunasi hutang ibu Oke berarti kita harus kerja keras ya Aku rasa Sekarang kita bakal Kerja di warteg Let's go Oh iya jangan lupa ngobrol juga sama si ibu ini Supaya kita semakin dekat ya Jadi pertama Kita ngobrol dulu Kedua Kita bakal Kerja Let's go Kita bakal Eh Sabar-sabar Quit-quit-quit Jangan cuci piring dong Kita bakal Kita bakal kerja Jaga warteg guys Nah duitnya lebih kenceng Let's go Eh Salah pencet Kesel juga lama-lama gue Oke Jaga warteg Mulai Mulai bekerja Let's go Sampai malam Oke udah sore sih Ya sampai malam sih ini Oke kita quit yuk Udah beres Ada Azriel juga disini kebetulan Kita ngobrol lah Ini lama-lama kita paling dekat sama Azriel duluan Well kita belum kayak melakukan meta pendekatan dengan memberi hadiah sih Mungkin kalau misalnya kita kasih hadiah Kita bisa dekatnya semakin cepet gitu ya Yaudah lah yuk kita pulang dulu yang penting Dan mungkin kita bisa ngobrol sama emak kita guys Ada event lagi kah? Ada event lagi Emak kita pengen bacotin kita apa lagi nih? Hei kamu Betah amat sih sendirian terus Cari cowoknya Tapi harus yang kaya ya Apaan sih ini emaknya? Aku curiga guys Sebenernya emak kita itu baik ya Cuman Mungkin dia ada penyakit atau apa Yang bikin dia nonton kita banyak hal Itu konspirasiku sih Seadanya aja lah bu Jangan kalah sama ibu lah Dulu ya Pas ibu muda Banyak yang rebutin ibu Iya bu Tapi dapetnya yang ini Yang mesti ngutang Gimana sih bu? Ibu sendiri gak dapet cowok kaya Dahlah yang penting kita bakal balik Aku bakal save dan tidur ya guys ya Oke deh kawan Aku rasa sampai sini dulu ya Kakaknya kita main disini stories Semakin banyak mail lead yang bermunculan Dan Makin banyak aja calon laki-laki yang ada Mungkin aja masih ada calon laki-laki lain Dan mungkin kita bakal buka itu di next episode ya Bentar Mungkin aku bakal tutup episode-nya setelah cutscene ini Nelisa Apalagi ini baru pagi-pagi Iya iya bu Bu Nina Bu Nina itu pelit Dan hitungan banget ya orangnya Makanan yang dijual itu kemahalan Kalau kata ibu Udah lah bu Mungkin bahan yang dipakai berkualitas Hah? Tetap aja kemahalan Dasar pelit banget Udah mending kamu belajar masak aja Boros kalau kita beli terus Apalagi beli ke bu Nina Bisa-bisa Uang kita habis lama-lama Iya bu Oke kita dapet resep telur ceplok Dan kita dapet telur Apakah ini saatnya tutorial untuk memasak? Kita coba yuk Memasak Biar karena aku memasak Buat Kita buat aja langsung Ketuk layar dimana saja untuk memasukkan bahan Ah Ah Terus apa lagi? Jadi gitar hero gini guys Oke kita dapet telur Udah kah gitu doang? Begitu doang guys ternyata Sip Oke deh aku simpen dulu ya guysnya Supaya ntar di next episode Gak usah tutorial lagi Capek Kita simpen dulu Oke deh kawan Kalau gitu jangan lupa Tinggalkan like, komentar, dan subscribe So aku bikin krim Thank you watching See you next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax